Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ternak dimanapun anda berada pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjawab 3 pertanyaan dari peternak yang sudah menanyakan di youtube yaitu yang pertama dari Dilan Groho mohon infonya sapi saya sudah di ebay 25 hari yang lalu kemudian keluar lendir bercampur darah nah apakah aman atau harus di ebay kemali nah sobat tenak 25 hari artinya sudah melewati satu siklus birahi yaitu normalnya 24 hari nah biasanya sapi ini sudah mengalami estrus 2-3 hari yang lalu kemudian tidak diketahui atau biasanya dengan kasus silent estrus atau birahi tenang sehingga birahinya tidak dideteksi dengan baik sehingga terlewat jadi bagaimana solusinya yaitu ditambahkan saja 18-20 hari berikutnya atau pada hari ke 48 hari ke 44-48 hari setelah ebay pertama kemarin nah ini waktu pengamatan biasanya sapi akan menunjukkan gejala estrus kemali atau birahi kemali nah sobat tenak silakan di ebay jika birahi kemali nantinya nah pertanyaan kedua yaitu dari Ramlan nah menanyakan sapi di ebay sekitar 2 bulan keluar lendir bercampur darah apakah normal dan apakah sapinya apakah sapi saya tidak hamil nah jika sudah 2 bulan maka sudah bisa dilakukan pemeriksaan kebuntingan nah disarankan agar segera dilakukan pemeriksaan kebuntingan agar diketahui hamil atau tidak nah jika tidak hamil maka dilakukan pemeriksaan status reproduksi yaitu berada di fase estrus atau tidak nah jika sudah lewat maka silakan ditunggu 18-24 hari berikutnya biasa akan birahi nah jika birahi maka dikawinkan kemali nah pertanyaan ketiga yaitu dari Ahmad Bayhaki yang pertama kalau sapi balikawin alami 2 kali kira-kira apakah berhasil nah berhasil tidaknya yaitu bisa ditentukan oleh beberapa faktor apakah dari jantannya atau pertinannya kalau dua-duanya fertil atau revolusinya bagus maka kemungkinan 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 tetap bagus tetap ada nah kemudian siklus sapi bali birahi berapa hari nah siklus sapi bali birahi yaitu 18-24 hari atau rata-rata 21 hari nah sobat renak perlu membuat kalender reproduksi di kandang atau di rumah nah catatan per ekor sapi harus dilakukan pencatatan bagaimana bentuk birahinya visualisasi birahi bagaimana ketika di dikawinkan ada birahi kembali atau tidak kemudian siklusnya berapa hari setiap hewan harus ada catatannya kenapa ini memudahkan dalam recording reproduksi sehingga kasus kawin berulang bisa kita tanggulangi demikian sobat renak semoga informasi kita ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh